Akibat kondisi harga pangan seperti beras yang saat ini mengalami kenaikan, puluhan warga Kecamatan Ghandus, Palembang rela mengantri untuk mendapatkan sembako yang dijual murah dari harga pasaran pada pasar murah di alaman kantor Kecamatan Ghandus. Setidaknya dua tenan yakni yang menjual beras dan daging di serbu warga, lantaran harga yang dijual lebih murah dari harga pasar. Seperti beras 5 kg ditambah minyak goreng hanya dijual seharga 68.000 rupiah, sementara harga daging dijual 110.000 rupiah. Salah seorang warga Amelia mengatakan jika keberadaan pasar murah ini cukup meringankan masyarakat. Lantaran saat ini harga pangan di pasaran memberatkan masyarakat. Harga beras kan lebih akal. Kalau ada pasar murah ini, saya akan lebih akal. Perbedaan harganya macam mana? Lumayan kalau di warung-warung itu kan beras itu 5 kg-an sekitar 70-an pak ya, malah di 80. Nah, di sini kan dia berpaket dengan minyak. Sementara itu, Jaman Gandus Jufrian Syah menyampaikan, selain untuk mengantisipasi kenaikan harga selama Ramadan dan Jelang Idul Fitri, juga untuk menekan laju inflasi di kota Palemba. Tujuan utama ini dalam antisipasi dalam kenaikan harga, yang mana kita ketahui saat ini sedang bulan kuasa, dan sebentar lagi kita akan melayakan hari Ibu Fitri. Berharap dengan pasar murah ini untuk menekan inflasi dan keterbatasan bahan sepak.